Intro Halo, ketemu bareng gue lagi Leo di BlackExpanish.com Kali ini gue mau mengulas sebuah smartphone dari Xiaomi yang terbaru Yaitu Xiaomi Redmi 4A Intro Smartphone 4G ini bisa masuk Melenggang dengan mulus ke pasar Indonesia Karena dia sudah Resmi made in Indonesia Sebagai penerus dari seri Redmi Tentu saja Redmi 4A ini memiliki Berapa peningkatan dibanding pendahulunya Nah, mau tau Apa saja yang Meningkat dari Xiaomi Redmi 4A Let's check it out Dari segi desain pertama-tama Xiaomi Redmi 4A ini Memiliki tipe unibody Alias tidak bisa dibongkar tanpa alat khusus Di bagian depan terdapat layar Sensor-sensor Kamera Tiga tombol navigasi Tiga tombol navigasi Di bagian kanan ada Ada Tombol power dan Pengendali volume Di sebelah kiri ada SIM tray Micro FD juga Di bagian atas ada Pod audio Pod audio 3.5mm Microphone dan IR Blaster Pemancar sinar inframerah Di bagian bawah Ada Pod micro USB Untuk charging dan data Di bawah juga ada microphone Nah, terakhir di bagian belakang Ada kamera LED flash Dan di bagian bawah bagian belakang Terdapat loudspeaker Redmi 4A memiliki Besaran layar 5 inci Dengan resolusi 720 Jadi dia memiliki Kerapatan piksel 294 piksel setiap inci nya Terus layar ini juga sudah mendukung 10 titik sentuhan bersamaan Multi touch Ya, di sisi performa Redmi 4A ada Dengan spesifikasi yang Cukup menarik Yaitu chipset Snapdragon 425 Dengan Processor Quad core Berkecepatan 1.4GB Memory internal 16GB Dan RAM yang cukup Besar Yaitu 2GB Serta GPU Adreno 308 Memory internal juga bisa Ditambah lewat Slot memory external microSD Yang terdapat di sebagian sebelah kiri Untuk performanya Kita mengujinya dengan Geekbench Dan Antutu Benchmark Ini hasilnya ya Di bagian belakang Xiaomi Redmi 4A Ini menggunakan kamera Resolusi 13MP Yang mampu menangkap video Resolusi 8,8MP Ia juga ditemani dengan LED Flash Di bagian depan Xiaomi Redmi 4A Ada dengan kamera 5MP Dengan Kemampuan menangkap video Resolusi 2,2MP Ini hasil-hasilnya Ini hasil-hasilnya Xiaomi juga Menyematkan sebuah fitur Yang kecil Tapi berguna Di Redmi 4A ini Yaitu IR Blaster Al Blaster ini Berfungsi untuk Menambahkan smartphone ini Fitur remote Redmi 4A Hadir dengan MIUI 8 Yang berbasis Android 6.0.1 Seperti kita tahu Di MIUI 8 Ada beberapa Fitur-fitur Yang unik Seperti dual apps Dimana kita bisa Menginstall Atau menduplikasikan Sebuah aplikasi Di dalam Smartphone ini Misalnya Kita memiliki Aplikasi BBM Atau aplikasi WhatsApp Kita dapat menggandakannya Jadi Semacam punya dua Account Di dalam satu Perangkat Tidak hanya itu Dia juga Memiliki Fitur second space Nah Bedanya second space Dengan dual apps Ini Second space ini Seperti Punya Partisi Jadi Dalam satu Smartphone ada dua Sistem Yaitu tadi Ulasan kita tentang Xiaomi Redmi 4A Kesimpulannya Smartphone Asli Indonesia Smartphone Xiaomi asli Indonesia Ini Memiliki performa Yang cukup Kita mengujinya Untuk Browsing Texting Social Media Dia Streaming Film Menggunakan Koneksi 4G nya Lancar Lumayan Untuk HP Seharga Di bawah Satu setengah juta Apalagi Sudah 4G Dan resmi Indonesia Sekian review Team Black Experience Untuk Xiaomi Redmi 4A Nantikan review Kita berikutnya Tetap di BlackExpress.com Gue Leo Cabut